Fores Semedang akan merilis dua perkara, masing-masing dari satu dari sat narkoba dan satu dari sat restrim. Ada pun yang dari sat narkoba, kita mulai dahulu, ini merupakan terdiri dari dua laporan polisi, yakni tertanggal 13 Januari 2022 dan 18 Februari 2022. Ada pun tersangka yang pertama adalah narkotika jenis sabu sebanyak satu orang dengan inisial AHH alias Gopet dan tersangka untuk laporan polisi yang kedua, yakni obat psikotropika, sebanyak dua orang dengan inisial JS dan AA. Tempat kejadian perkara, yang pertama di Perkir Masjid Raya Nyalindu, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Dan PKP yang kedua, di Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan di Desa Panenjuan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kronologisnya, yang pertama terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sebelumnya Polis Sumedang sudah melakukan press release pada tanggal 13 Januari dengan tersangka OA yang pada saat itu ditangkap di Perkir Masjid Raya Nyalindu, Paseh, Kabupaten Sumedang. Dari keterangan saudara OA, didapati bahwa barang tersebut didapat dari AHH alias Gopet. Sehingga pada saat itu, bulan Januari kita terbitkan DPO-nya. Lalu, pada hari Minggu 6 Maret 2022, sekitar jam 23.30, dikontrakannya di Desa Kadipaten, Kabupaten Macelengka, Anggota Res Narkoba Polis Sumedang berhasil mengamankan DPO tersebut atas nama AHH alias Gopet. Berikut barang buktinya berupa 14 paket narkotika jenis sabu dengan berat total 4,5 gram, 1 buah pipet kaca, 2 buah sendok dari sedotan, dan 1 buah timbangan digital, 1 buah alat hisap sabu atau bong, 2 pak plastik klip bening, 1 buah gunting, 1 pak sedotan, dan 1 buah handphone. Adapun keterangan dari saudara AHH alias Gopet, barang tersebut didapat dari saudara Rian, yang kemudian juga saat ini kita terbitkan DPO-nya, dengan maksud untuk diadarkan kembali. Dan saat ini, perkara ini dalam proses penyidikan. Untuk yang kedua, pengungkapan penyalahgunaan psikotropika. Ini dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022, sekitar pukul 11.45, di Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Diamankan tersangka inisial JS, dan ditemukan barang bukti berupa 23 butir obat psikotropika, jenis Alprazolam 1mg, dan 1 unit handphone Realme C11. Dari keterangan yang bersangkutan, saudara JS diketahui bahwa barang tersebut didapati dari teman saudara yang berdinisial AHA, dan kemudian dilakukan penangkapan kembali terhadap saudara AHA oleh anggota Satarkopores Medang, di Desa Panenjauan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan berbagai macam obat jenis psikotropika dan obat keras, tertentu dengan jumlah 3.020 butir. Yang terdiri 1, obat psikotropika jenis Alprazolam 1.5mg, 300 butir, obat psikotropika jenis Diazepam 360 butir, obat psikotropika jenis Lakszepam sebanyak 100 butir, obat psikotropika jenis Aldimex 5mg sebanyak 200 butir, obat psikotropika jenis Felisambe sebanyak 300 butir, obat psikotropika jenis Merlopam 1.5mg sebanyak 500 butir, obat keras tertentu jenis Radol sebanyak 200 butir, obat keras tertentu jenis Arkkine sebanyak 100 butir, obat keras tertentu jenis Forgesic sebanyak 180 butir, obat keras tertentu jenis Stradosic sebanyak 360 butir, obat keras tertentu jenis Dolgesic sebanyak 120 butir, obat keras tertentu jenis Lodomer sebanyak 200 butir, dan obat keras tertentu jenis Parsedoc sebanyak 100 butir. Setelah dilakukan interogasi dari keterangan saudara AA, barang-barang tersebut didapat dari saudara Beni yang kita terbitkan DPO-nya saat ini. Dengan maksud untuk diadarkan kembali. Saat ini perkara tersebut juga sedang dalam proses penyidikan oleh Satnarkoba Pore Sumendang. Dalam perdagangan psikotropika dan narkotika ini adalah tetap dengan modus yang sama, yakni dengan menggunakan komunikasi di media sosial dalam hal ini WhatsApp. Peran tersangka juga sekaligus pengguna. Sehingga pasal yang diterapkan adalah 1, pasal 114 ayat 1 dan atau 112 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1, huruf A, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Untuk tersangka penyelaguran psikotropika dikenakan pasal 62 dan atau pasal 60 ayat 4 dan atau pasal 60 ayat 5, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kita lanjutkan untuk presilis yang kedua, yaitu tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan laporan polisi tertanggal 3 Maret 2022. Waktu dan TKP adalah Sabtu 26 Februari 2022 di Kabupaten Semedang. Padahal pelapor adalah Yayah Kurniasi, staf dari TPD Dinas BPPKB P3A Kabupaten Semedang. Padahal korban, 1. Anak mawar umur 6 tahun, 2. Anak melati umur 5 tahun, 3. Anak bunga matahari usia 8 tahun, 4. Anak kembang sepatu usia 8 tahun, 5. Anak bunga kamboja usia 8 tahun. Pelaku berinisial kumbang usia 13 tahun beralamat di Kabupaten Semedang. Kronologis kejadian, pada hari Sabtu 26 Februari 2022, pelapor yang merupakan petugas penyuluh dari DPPKB P3A Kabupaten Semedang melakukan penyuluhan. Dan kemudian setelah selesai melakukan penyuluhan, diampiri oleh salah satu orang tua dari korban dan melaporkan aksi kecabulan yang dilakukan oleh tersangka. Untuk mawar yang perusia 6 tahun, itu dilakukan pada Desember 2021. Untuk melati, itu dilakukan pada awal 2022. Untuk bunga matahari, dilakukan pada Maret 2019. Dan untuk kembang sepatu, dilakukan pada akhir 2021. Dan untuk bunga kamboja, dilakukan pada awal 2021. Menurut pengakuan dari pelaku bahwa pada usia 6 tahun, yang bersangkutan pernah menjadi korban pencabulan. Dan yang bersangkutan sering melihat video yang tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak di grup media sosial. Sehingga pelaku tidak dapat menahan hasrat. Kemudian, modus yang dilakukan adalah mengiming-imingi para korban untuk bisa bermain game di rumahnya ketika korban bermain game inilah pelaku memperdaya untuk melakukan aksinya. Tindakan kepolisian, membuat laporan polisi, melakukan permintaan keterangan terhadap pelapor, melakukan permintaan keterangan terhadap para korban, cek TKP, permintaan keterangan terhadap saksi-saksi dan permintaan keterangan terhadap terlapor. Mengingat usia dari para korban dan pelaku yang masih anak-anak, sehingga seluruh tindakan kepolisian tadi, seluruhnya dilakukan dalam koridor undang-undang perlindungan anak. Selain itu, setelah tanggal 3 Maret menerima laporan polisi, tanggal 5 Maret, Satreskrim, Tore Semerdang, unit PPA, mendatangi Dr. Nurul Aida Fathiyah di Rumah Sakit Sertika Asi Bandung untuk meminta visum dari kelima korban tersebut. Ada pun barang bukti yang diamankan, 5 buah baju, kaos lengan pendek, 5 buah celana pendek, 5 celana dalam, 1 buah kasur, 1 buah spray berwarna putih, dan 1 buah HP merek Vivo warna hitam ungu. Pasal yang dipersangkakan, yaitu Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sebagai penjelasan kembali bahwa laporan polisi ini diterima tanggal 3, pada tanggal 4 kami melakukan gelar perkara, meningkatkan status dari penyelidikan ke penyelidikan, tanggal 5 kami meminta visum dan melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Himbawan-himbawan terhadap kasus ini adalah bahwa baik orang tua, guru, atau pengasuh hendaknya mengenalkan pendidikan agama, yang kuat kepada anak-anak di lingkungannya, ajarkan apa yang diperintahkan agama, dan apa yang dilarang oleh agama. Yang kedua, awasi pergaulan anak-anak. Orang tua wajib tahu dengan siapa anaknya bergaul, bermain, maupun belajar. Jangan segan menegur dan mengingatkan jika ada hal-hal yang kurang baik pada pergaulan anak. Yang ketiga, periksa HP, tas, buku-buku anak-anak secara rutin. Jangan sampai tersembunyi konten-konten pornografi atau literatur yang berbau seks, yang belum semestinya diketahui oleh anak. Terjadinya perbuatan cabul, yang keempat ini, dilakukan oleh orang-orang terdekat di sekitar anak. Karenanya, bagi orang tua dan guru harus senantai sewaspada terhadap batasan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam berinteraksi. Yang kelima, bila ada ditemukan unsur-unsur pornografi, kegiatan pornoaksi, ataupun perbuatan cabul, jangan segan melaporkan kepada pihak yang berwajib, baik di polsek maupun di pores. Yang keenam, pelayanan pengaduan yang diberikan kepolisian kepada masyarakat adalah gratis, tanpa biaya, sehingga masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan kejadian kriminalitas di wilayahnya. Yang ketujuh, kami sampaikan terima kasih kepada petugas penyuluh yang pada akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan kita bisa memberikan treatment yang benar kepada anak untuk menjaga masa depannya. Demikian press release terkait pencabulan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!